Halo semua, disini saya akan memberitahukan cara menggunakan Marvel Up untuk membuat mockup Oke disini kita harus ke marvelup.com lalu kita sign up terus disini akan kita buat create project lalu pilih yang prototype disini saya akan membuat desain desain pengembangan dari website toko saya yaitu ini akan saya buat desain menjadi android disini project type kita pilih android, disini ada pilihan website, iphone gitu-gitu karena disini saya ingin android saya pilih yang android create lalu start design oke disini saya pertama ingin membuat splash screen nya kita klik ini untuk men-setting judulnya oke untuk background saya akan mengikuti yang di website saya saya ingin yang warna hijau saja lalu saya ingin membuat garis untuk seperti ininya warnanya oke oke ini juga nah ini saya akan buat untuk batemnya saya akan mengimport untuk icon kita sesuaikan lalu beri tulisannya mengaplikasinya klik disini teks kita disini untuk memperbesar disini kita bisa merubah type-nya ya disini saya menggunakan April Flatplace saja color disini kita bisa ubah dan arrangement disini saya menggunakan arrangement make center oke terus ini karena ini splash screen saya coba memberi ini spinner oke kita save disini lalu kita coba lihat ya untuk desain kita kita close dulu lalu ini anda play kita kualitas baru saja ini untuk desain lagi ini kita tunggu untuk melihat hasil desain kita sudah jadi seperti ini oke saya akan lanjut membuat home disini untuk menambah desain kita ke bawah kiri new desain klik home background color nya saya gunakan ini oke sudah saya ingin menambahkan api ke sini di bawah dan untuk menu ini disini ya pilih disini untuk button-button lihat disana dan jangan lupa disini pilih yang android memang ada iphone dan lain-lain tapi disini untuk desain android jadi pilih yang android oke menu nya nah kita pakai yang 3 saja ini saya ingin nanti menjadi profile ini untuk icon nya ini kita hapus kita hapus aja ini juga kita hapus ini untuk button-button ini untuk hold icon juga kita hapus oke lalu kita akan mencari icon untuk ini ya button-button bawah button menu ya cara mencari icon disini kita ke sini ini kita bisa cari kita search tapi ini harus mencari internet ya oke disini saya untuk topan ini menggunakan user seperti ini oke ini terjadi karena internet saya tidak stabil ya untuk home oke saya pilih ini oke sudah jadi kita desain tengahnya menuliskan tanggal lalu kita ke sini untuk menu saya akan menulis tanggal saya akan membuat di tengah sini adalah seputar tentang diabetes melitus dan cara pencegahnya oke disini saya ingin membuat kotak ini kita klik disini kotak kita sesuaikan ukurannya oke disini kita bisa mengubah posisi size rotation kita bisa berubah misal disini kita putar 45 derajat nah aku akan seperti itu tapi saya tidak seperti itu ini opacity kita bisa menggelaterangkan warnanya seperti ini kalau kita besar kecekan nah untuk radius itu tingkat kemiringan kelakuan di sisi sisi-sisi ini perseginya kita coba saya mau radius 50 oke nah oke kelihatan kan pinggirnya kalau lebih kelihatan lagi kita harus mendekati ke 100 ya misal 70 oke kelihatan nah disini tujuan saya akan untuk nanti diberi tahu deskripsinya jadi saya milik body ini warna kita bisa ubah di color size ini text dari sana ya ini bisa nanti kita ubah karena ini hanya design kita tidak kita beri tulisan terserah oke disini saya di bawah saya ingin memberi button untuk terus pencegahan disini kita cari button oke kita klik tambah kita sesuaikan ukurannya nah ini tulisannya akan remet jadi kita selesai dengan enter 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 saja oke untuk size ikut besar oke sudah button saya ingin menggunakan warna orange depan tadi kita klik di bawah klik yang nah ini jadi ada fill color warnanya warnanya selamat menikmati 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 kita bisa menurut stopnya, pdf-nya, atau langsung android-nya atau csv untuk di marvel app kita bisa berkolaborasi dengan team kita team start collaborating ini ke sini bisa team nah disini karena cuma hanya saya disini owner kita bisa meng-invite teman kita disini emailnya apa lalu kita enterkan saja sudah lalu project yang tadi ini ada disini di project nah kita view disini hard drive kita bisa melihat seperti channel html yang digunakan ukuran jarak-jaraknya color width oke disini ada android xml disini kita bisa melihat flow dari aplikasi ini dengan disini view user flow nah nah disini nah disini ada tiga halaman yang sudah saya bikin dan memang baru yang ini tip pencegahan kalau ini yang saya buat maka disini flow-nya baru terlihat seperti ini oke sekian sekian dari saya untuk cara penggunaan market up secara sederhana dan awal terima kasih semoga bermanfaat bagi teman-teman semua bye 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 terima kasih terima kasih terima kasih